Terima kasih telah menonton 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 Sperma yang kita mengopung jadi singgut Dia membelah jadi satu menjadi dua Dua menjadi empat Empat menjadi enam Enam menjadi enam belas Saat itulah terbentuk yang namanya Neural plate Jadi organ yang pertama terbentuk Pada manusia Pada mamalia Pada sebuah hewan Kita percayaan Adalah Neural plate Neural barusara atau Jikal bakal otak Nah itu yang memicu orang itu Akan menjadi laki-laki Atau tetap menjadi perempuan Terus ada yang namanya Sexual dysmorphism Akhirnya kita bingung Ini laki-laki atau perempuan Karena kita itu memisahkan Hanya digotomi Ya perempuan Nah seksual dysmorphism itu ada Kelihatannya Ini kelihatannya kok perempuan Kalau lihat apa Lihat peteknya gede, bayi udaranya gede Begitu dilihat dulu kok punya penis Nah ini apa namanya Ya bisa dilihat dari anatomis Atau fisiologis Fisiologis kenapa? Dia ini perempuan Totalnya perempuan Ada semuanya Tapi kok gak menstruasi Ternyata Dia gak punya alfum Loh ini apa Gitu ya Atau behavior Atau kognitif Atau juga kualitatif Atau kuantitatif Karena ada kan Cowok banyak Cowok yang kecewek-cewekannya Banyak Tapi kecewek-cewekannya juga Ada yang kecewek-cewekan banget Gitu ya Ada yang Jangan jingit-jingit aja Kadang-kadang keluar Kadang-kadang gak Nah ini apa yang seperti ini Itu yang namanya seksual Bingungan Kita juga bingung Ini apa ini Karena kita terbiasa memisahkan Cuma dua Kalau tidak lagi-lagi Nah efek dari hormon seks Yang ada dalam mortal Itu apa yang satu Adalah Yang namanya disebut Organisational effect Jadi Hormon membuat Sebuah organisasi Ya Struktur Jadi struktur dalam otak Struktur dalam tubuh kita itu Dipengaruhi pembuatannya oleh hormon Ya Ini Terjadi pada Period Period Terlentu pada awal-awal Pembentukan janin Terus kemudian Ini sifatnya Irregersible Tidak bisa dirubah Ya Tidak bisa dirubah Ya Terus kemudian Nah Ini Yang terjadi Yang namanya tadi 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 Janin yang awalnya perempuan semua Dia Terjadi dua hal Maskulinisasi Dan Defeminisasi Ya Jadi ada dua Ya Nah Yang Ada lagi yang Activational effect Nah ini Efek yang sudah terjadi Misalkan struktur otak kita Yang seperti sekarang Padahal ada lonjakan hormonal Beda Saya dengan Mas Daniel ini Ya Tentu-tentunya beda Jadi pada saat ada lonjakan hormonal Atau perubahan hormonal Masih berbeda Ya Tiap-tiap orang Ya Terus kemudian Ya Setiap saat bisa melaku Ya Pada Perempuan yang mengalami menstruasi Ada yang Santai-santai aja Ada yang Tengah-tengah sudah kawan Muli-muli dan tidak jelas gitu ya Faktor hormonnya sama Tetapi Pengaruh di otaknya Berbeda-beda Kenapa? Karena struktur di otak manusia Setiap orang Berbeda Ada kromosom X, Y Ya Ada kromosom Y Biasanya Ada Gen X, Y Yang Yang terekspresi Dan gen X, Y Ini Yang kemudian Memicu Lonjakan Testosteron Pada Janil usia 8 minggu Tapi Ini tidak terjadi pada Absennya Kromosom X Pada X, Y Jadi tetap Dia menjadi Perempuan Kalau yang Ada ini Dia akan berubah menjadi Jadi Laki-laki internalnya Mulai dari Ceroannya Sampai akhirnya Yang di luar Semua akan Dipiju oleh Gen X, Y Tapi Gen X, Y Itu tidak Selalu memberikan Dampak yang sama Jadi Laki-laki yang seseorang Itu tidak sama Ya Setiap orang itu Laki-lakinya tidak sama Jadi Dari ekstrim Perempuan Dibeser Pada ekstrim Laki-laki Itu Sebarangnya Banyak Disitu Ya Jadi tidak ada orang Yang bunyi 100% Perempuan Tidak ada yang 100% Laki-laki Disitu Sebarangnya Nah Pengaruhnya Ini tadi Jadi akhirnya Neural tadi Ibu Ini Kromosom X X X Grandi itu Vatal Phonol Nah Ini kemudian Dia menjadi Sebarang Jadi Ada 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 Ini dia, kalau yang namanya internal itu tidak ada urusannya sama yang namanya sosial Ya, tapi eksternal, genital eksternal ada Dia mempengaruhi sosial Saya pada saat lahir kemudian bapak saya melihat sayapnya penis Saya akan diperlakukan sebagai lagi-lagi Ya, sehingga ini mempengaruhi, mempengaruhi hubungan sosial Dan sosial ini mempengaruhi ke sana hanya satu yang bisa Satu, satu, dua, tiga, empat ini tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial Yang bisa apa? Ini nervous system, syarat kita Kenapa? Kita melihat, kita mendengar, itu bisa mempengaruhi perasaan kita Ya, saya merasa perempuan Tapi saya, lagi-lagi, saya merasa perempuan Begitu orang lain ngomong, kalau begini ini jelek, saya nggak berani ngomong, gitu Ya, gitu Dan saya nggak berani ngomong itu atas dasar, ya kan, akut, gitu Nanti saya nggak punya teman, atau apa macam-macam, ya Jadi, yang bisa dipengalami oleh sosial ini adalah struktur syarat Kerja syarat kita itu bisa dipenalami oleh sosial Kerja syarat, yang, tadi itu, yang irreversible, irreversible Yang irreversible mengenai bawaan kita seperti apa, goner kita seperti apa Itu tidak bisa dipengaruhi, tapi semua bisa mengaruhi sosial Ya, nah, saya kenapa semua, semua, kok tidak semua perempuan menjadi laki-laki Ya, tadi-tadi itu jawabannya karena ada gen SRI tadi yang membangkitkan alpha beta protein ini yang bertanggung jawab Ya, alpha beta protein ini kerjanya sederhana banget Ya, kalau kita tahu ya, sederhana banget Jadi, ada alpha beta protein yang kemudian mengubah jalur itu yang seharusnya tetap jadi perempuan Karena itu, dia tergeser ke arah jalur laki-laki Tapi jalur laki-laki itu pun sendiri tidak sangat dibuat Nah, ini, ini adalah contoh Pada saat saraf kita, saraf kita diberi estradiol Nah, kalau tidak ada estradiol, itu seperti ini Tapi pada saat ada estradiol, seperti ini Jadi, pemicu atau neural impuls atau saraf, impuls saraf itu memicu Bagaimana berubahnya jenis klamen yang lapar laki-laki Atau bentuk otak kita yang awalnya femi Sebagian menjadi maskulin Atau tiga maskulin, sepertar maskulin, setengah feminin itu Nah, perbedaan di sini Bagaimana estradiol itu, estradiolnya itu mempengarmi saat tadinya seperti ini Nah, seperti lagi, kita kembali Bagaimana yang itu, luk dan kontrol seksual adalah neural impuls Ya Jangan heran kalau dia seseorang yang bakatnya tidak punya bakatnya sexual Tapi tidak ada luar Ya Bakatnya homoseksual, tapi tidak ada luar Kenapa? Tidak ada pemicunya Sama Sama Kalau kita itu bakat musik ya, bakat main musik Seumur hidup kita tidak pernah dikenalkan dengan alat musik Bagaimana dia bisa main Bakat Ya Atau sebaliknya Sehari semalam Dikurung dalam Ruangan yang penuh alat musik setahun Dikurung kalau tidak bakat tidak bisa Jadi, ekspresinya sebuah 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 Itu tergantung adik bakat atau adik micu ya Itu adalah neural impulsnya Jadi, bentuk otak seseorang itu mempengaruhi dia itu Feminine atau maskulin sikapnya Mempengaruhi identitas dirinya Dan mempengaruhi orientasi seksualnya Tiga-tiganya terpisah Dan ini pun terpisah dengan yang namanya jenis kelamin Ya, ini aktivitasnya Nah, ini Ini yang fenomenal Fenomenal ini dilakukan oleh Dikswa Pada tahun ini Ini saya ambil dari Nature Tahun 95 Jadi, tahun 95 Saya sudah tahu Bahwa yang namanya orientasi seksual Itu ditentukan di tempat yang namanya Bagian tengah Sentral subdivision dari nukleus dari striata terminalis Kita lihat Laki-laki heteroseksual Bentuknya sama dengan Yang ini Heteroseksual from woman Itu heteroseksual man Homoseksual man Dan ini beda Jadi, yang namanya Bentuknya Laki-laki homoseksual Itu sama dengan perempuan yang Heteroseksual Itu mulai tahun 95 Kita sudah tahu Ya Ini kalau di terus lembannya Saya akhiri aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih